Tapi artinya terakhir di mana ini Pak? Terakhir di Roma. Kita pakai data perlintasan dan kerjasama antar negara. Halo selamat malam pemirsa dan selamat datang di Konspirasi Prabu. Kali ini bersama dengan saya Ayah Nufus karena Prabu Revolusi akan hadir nanti di segmen yang spesial bersama dengan tamu kita yang sangat spesial. Dan pada malam hari ini pemirsa kita awali konspirasi Prabu dari teka-teki kasus anak perwira TNI yang tewas terbakar. Nah polisi menemukan sejumlah fakta baru yaitu sebuah catatan yang berisi curahan hati korban. Selain itu polisi juga telah memeriksa belasan CCTV yang memperlihatkan aktivitas korban. Namun CCTV yang menghadap TKP mati. Polisi menemukan catatan anak perwira TNI yang tewas terbakar di kamar korban. Dalam dua lembar kertas berisi tulisan korban mengaku merasa lebih dihargai saat berada di dunia maya. Hingga kini polisi telah memeriksa 12 orang seksi. Penyidik juga sedang memeriksa hubungan antara korban dengan keluarganya. Ketemuan juga terkait dengan barang milik korban. Adanya dua lembar kertas bergambar dan tulisan asli daripada korban. Keseharian korban kebanyakan beraktivitas di dunia game Roblox. Karena dia adalah seorang gamer dengan media sosialnya adalah diskors. Yang kemarin kita temukan juga ada statusnya di sana. Tidak terlalu jelas ya. Tapi yang ditangkap secara garis besar. Dia menyampaikan bahwa sepertinya bermain HP dan tablet. Dan komputer itu bagus. Dia merasa dihargai di game tersebut daripada di kehidupan di galaksi ini. Itu kata-katanya. Polisi juga telah menemukan 11 rekaman CCTV. Empat diantaranya memperlihatkan gerak-geri korban. CCTV ini berada di sekitar pos pion ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma. Dalam CCTV ini tidak terlihat orang lain yang terekam bersama korban saat masuk ke pos itu. Sementara korban terpantau bersepeda menuju pos membawa tas ransel. Namun satu CCTV yang menghadap TKP mati. Sebelumnya CHR, pemuda berusia 16 tahun, anak dari seorang perwira menengah TNI, ditemukan tewas terbakar di lapangan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, minggu malam 24 September 2023 lalu. Tepatnya di pos pion atau ujung landasan 24 Lanut Halim Perdana Kusuma, korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Diduga korban dianiaya sebelum tewas terbakar. Karena hasil atopsi pada 25 September lalu menunjukkan, terdapat 6 luka di dada korban, 3 luka di dada kiri, dan 3 luka di dada kanan. Luka bakar korban juga mencapai 91 persen. Dari hasil atopsi memang kita dapatkan tanda-tanda penganayaan. Tanda-tanda penganayaannya berupa apa-apa? Apakah ada luka lebam atau seperti itu? Jadi luka-luka pada dada, jadi luka bacok. Ada luka bacok. Itu hanya di dada doang atau bagaimana? Hanya di dada. Jadi hanya di dada. Kemudian dari hasil pemeriksaan secara laboratoris, pada jalan nafasnya kita dapatkan jelaga, yang artinya jenazah pada saat masih hidupnya sempat mengisap udara luka dari bakaran itu. Dari hasil olah TKP dan penyelidikan Polres Jakarta Timur bersama POM AU, menyita barang bukti berupa pisau, pakaian korban, dan satu map. Tim Liputan AINews melaporkan. Polisi pemirsa akan mendalami kasus setugaan malah praktik yang menimpas seorang bocah laki-laki yang meninggal, usai menjalani operasi pengangkatan Amanda di salah satu rumah sakit di Bekasi, Jawa Barat. Nah, Kementerian Kesehatan pun meminta agar manajemen rumah sakit ini mengkaji ulang staff medisnya saat menjalankan SOP. Hal ini usai keluarga korban merasa ada kejanggalan dalam proses operasi. Bocah laki-laki berusia tujuh tahun ini meninggal dunia di rumah sakit Kartika Husada Bekasi, Jawa Barat. Usai menjalani operasi pengangkatan Amanda, kondisi korban sempat kritis dan tak kunjung sadarkan diri. Korban mengalami koma selama 13 hari hingga nyawanya tak bisa diselamatkan. Dokter lantas mendiagnosis korban mengalami mati batang otak. Pihak keluarga pun tak terima atas penjelasan dokter dan menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses operasi. Keluarga korban lalu melaporkan pihak rumah sakit ke polisi atas dukaan malah praktik. Katanya anak ini akhirnya mati batang otak. Itu yang kami tidak tahu kan bahasa medisnya seperti apa. Lalu mereka merang-raang menang dan segala macam. Barulah di situ kami merasa kok ada tindakan-tindakan yang tidak pas. Ya pihak manajemen saat ini hanya menyampaikan buka cita. Karena keluarga juga sedang talut. Untuk dianja komunikasi juga masih belum. Tetapi ya dengan banyak hal yang terjadi ada kejanggalan-kejanggalan. Kemungkinan kami rapat keluarga nanti dan ya mungkin ada langkah-langkah hukum yang kami mau coba ajukan. Sementara itu, Siti Nadia Tarmizi, Kepala Birokomunikasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, menyampaikan kepada manajemen rumah sakit untuk melakukan kajian ulang terhadap staff medis rumah sakit tersebut. Apakah sudah menjalani sesuai SOP? Dan mediasi ini harus dilakukan terlebih dahulu. Nah mekanismenya juga bisa yang lain adalah memanggil pihak yang tentunya tidak terlibat ya di dalam rumah sakit tersebut. Jadi memang kita bisa melakukan misalnya pendapat dari ahlinya yang memang misalnya. Oke, atau second opinion begitu ya Bu ya? Betul, second opinion artinya mendapatkan pendapat pakar berikutnya. Nah kalau memang kemudian dirasakan masih ada kecurigaan ataupun tindakan-tindakan yang memang tadi terjadi kelalaian atau malpraktek ya tentunya apakah ini rana hukum atau sesuatu yang sifatnya tindakan pidana atau perdataan ini tentunya kita serahkan kepada aparat hukum. Sebelumnya korban dan kakaknya mendapat terujukan dari puskesmas untuk menjalani operasi di rumah sakit Kartika Husada. Keduanya sama-sama mengalami sakit tenggorokan dan telinga serta harus menjalani pengangkatan amandel. Korban menjalani operasi lebih dulu dan kondisinya justru kritis usai dioperasi. Sementara kakaknya pulih lebih cepat. Tim libutan AINIS melaporkan. Masihkah Anda ingat pemirsa dengan kasus siswi kelas 6 yang jatuh dari lantai 4 sekolahnya hingga meninggal dunia? Nah kasus ini memang membuat teka-teki besar karena hingga kini motif penyebab jatuhnya korban ini belum diketahui. Namun polisi menemukan titik terang yakni korban ternyata sempat adu argumen dengan teman sekelasnya dan terlibat aksi saling dorong. Tentunya kita berharap polisi segera mengungkap fakta sejelas-jelasnya dari kasus ini. Polres Metro Jakarta Selatan masih terus mendalami motif penyebab jatuhnya siswi kelas 6 SDN 06 Petungangan Utara Pesanggerahan Jakarta Selatan dari lantai 4 gedung sekolah pada selasa pekan lalu. Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan Komisaris Polisi Henry Kusyosi menjelaskan kronologi sejatuhnya siswi kelas 6 tersebut berawal ketika korban dan teman-temannya sedang melakukan kegiatan pembiasaan rutin sekolah sebelum masuk kelas. Saat melakukan baris berbaris korban dan salah satu temannya terlibat perselisihan hingga terjadi dorong-mendorong antara keduanya. Peristiwa itu kemudian mendapat perhatian gurus hingga mereka berdua dinasihati untuk tidak mengulai perbuatannya. Namun setelah berselaman dengan temannya korban kemudian menuju kamar mandi di lantai 4 dan terjatuh dari ketinggian hingga akhirnya meninggal dunia setelah setempat mendapatkan perawatan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan kami itu terjadinya spontan saja. Itu spontan saja, tidak selalu dan tidak sering terjadi seperti itu. Masih terus mendalami apakah itu sebenarnya motifnya atau bukan. Hingga kini penyidik dari Uni Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Selatan terus melakukan penyelidikan dan telah memeriksa 12 orang saksi. Di antaranya adalah murid dan teman kelas korban kepala sekolah dan wali kelas. Dari Jakarta, Rizky Falufi Ainus melaporkan. Pemirsa konspirasi Prabu akan segera kembali dengan informasi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menghilang usai menjalani agenda di luar negeri. Sesaat lagi pemirsa hanya di konspirasi Prabu. Nama Syahrul Yassin Limpo menjadi sorotan setelah rumah dinasnya digeledah KPK dan penyidik di rumah dinas Widya Chandra, Jakarta Pemirsa. Penyidik mengamankan uang puluhan miliar dan uang asing serta 12 pucuk senjata api. Politisi Partai Nasum ini menjalani sejumlah agenda termasuk memberikan sosialisasi tentang hilirisasi. Hingga kini keberadaan Syahrul Yassin Limpo belum diketahui. Wakil Menteri Pertanyaan mengatakan pihaknya masih mencari keberadaan mentan Syahrul Yassin Limpo. Tapi artinya terakhir di mana ini Pak? Terakhir di Roma. Kita pakai data perlintasan dan kerjasama antar negara. Itu tanggal berapa di Roma Pak? Saya lupa. 24 September berangkat. Sebelumnya Komisi Pemberatasan Korupsi telah melakukan penggeledahan pada rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Kompleks Widya Chandra, Lima, Jakarta. Pada proses penggeledahan selama 20 jam, KPK menyita sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Salah satunya uang tunai bernilai puluhan miliar rupiah beserta mata uang asing dan 12 senjata api. Dari informasi yang kami proyek, tentu dari tim benedik di lapangan, dalam proses penelitikan dimaksud ditemukan antara lain sejumlah uang rupiah. Dan juga dalam bentuk mata uang asing. Kemarin ada pertanyaan juga ya teman-teman, itu dibawa alat menghitung uang, betul gitu ya. Jadi tim benedik juga membawa alat menghitung uang tentunya. Pada proses penggeledahan tersebut untuk menghitung secara akurat. Kapitumas Polda Metro Jaya Komespol Tuno Yudowisno Andiko mengatakan, Polda Metro Jaya melalui Direkturat Intelijen dan Keamanan telah menerima 12 kucuk senjata api yang diserahkan oleh penyidik KPK. Benar ya, KPK sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dalam hal ini menerima titipan berupa temuan hasil penggeledahan oleh KPK yang kemudian diterima melalui Direkturat Intelkam. Tentunya nanti kita akan melakukan pendalaman dan koordinasi dengan Pak Intelkam ORI. KPK hingga saat ini belum mengumumkan secara resmi siapa saja yang dijerat sebagai tersangka dan detail perkara. Tim Liputan AINIS melaporkan. Nah pemirsa jangan kemana-mana karena saya dan Mas Prabu ini akan kedatangan tamu spesial yang nantinya kami akan membahas terkait dengan Golden Visa dan apa itu Golden Visa serta manfaatnya untuk ekonomi Indonesia kami akan segera kembali. Dengan kita berikan Golden Visa maka Sam Altman akan lebih sering ke Indonesia untuk bisa memberikan pengetahuannya maupun juga pikiran-pikirannya untuk kemajuan AI di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.